selamat menikmati semoga bunda-bunda yang melihat aku beres-beres jadi tambah semangat untuk berberes di rumah oke nih kali ini rumah aku tuh berantakan banget ya pagi-pagi karena pas malam itu suami aku masak mie goreng terus habis itu belum aku sempet rapihin bersihin aku cuci-cuci piringnya belum sempet terus juga kebetulan ada mertu aku juga dateng dan beli jajan juga jadi di ruang tamu itu agak berantakan ini aku mulai bersihinnya dari ruang tamu ya bunda-bunda terus aku langsung aja lap-lap mejanya sebenarnya ada kepikiran sih kalau malam itu harus udah bersih jadi pas paginya itu gak terlalu repot ya bunda-bunda apalagi aku tuh punya anak kecil jadi kalau masih ada cucian piring yang banyak pagi-pagi terus aku nyuci piring jadi masaknya kan jadi telat nah itu anakku tuh suka rewel gitu loh bunda jadi aku kepikiran jadi aku kepikiran untuk malam-malam tuh bersihin dulu ya ya maklum ya aku soalnya ibu baru masih baru banget lah masih belajar semuanya ya dari ngurus anak ngurus rumah ngurus suami kayak gitu jadi masih belajar ngeliat youtuber youtuber ibu rumah tangga yang bikin konten itu naik rutin gitu jadi mereka-mereka itu membersihinnya tuh kalau malam-malam gitu jadi kalau paginya itu udah bersih nah aku tuh pengen niru kayak gitu jadi ada manfaatnya ya ngeliat video tentang ibu rumah tangga jadi kita selain menjadi lebih semangat terus kita juga bisa meniru hal-hal positif kebiasaan-kebiasaan ibu-ibu yang udah lebih senior seperti aku yang masih belajar tentunya pasti sangat-sangat membutuhkan informasi tentang ibu rumah tangga ya untuk tentang parenting tentang mengurus rumah tentang mengurus suami kita harus tetap harus belajar nah itulah salah satunya kenapa aku bikin konten youtube jadi biar menginspirasi juga karena aku juga terinspirasi ya dari konten-konten ibu rumah tangga gitu semoga bunda-bunda di rumah itu bisa mengambil positifnya dari aku ya walaupun aku juga masih belajar bunda oh iya semoga kita saling mendukung ya bun untuk menjadi ibu rumah tangga yang produktif bikin konten ibu rumah tangga selain bisa bermanfaat juga bisa semoga bisa menghasilkan uang ya bun itu pasti kita kepengen ya bun karena kita juga pengen mandiri biar bisa membantu ekonomi keluarga juga selain itu juga bisa mandiri aja gitu kalau punya uang sendiri kan apapun bisa beli sendiri lebih puas mungkin ya ya walaupun suami sudah mencukupi tapi tetep aja kepengennya punya uang sendiri biar gak selalu minta kayak gitu nah ini tadi udah aku ganti spraynya sekalian karena udah jadwalnya ganti spray ya nah ini lanjut beresin ruang tv disitu ada tempat mainan anak aku yang masih balita ya bunda-bunda apalagi nanti kalau anakku udah tambah gede itu pasti tambah berantakan ya kalau udah coret-coret tembok dan sebagainya semoga sih gak coret-coret tembok jadi aku kasih arahan aja biar nulis di buku karena sekarang kan banyak ya buku-buku yang lebih modern gitu yang bisa langsung dihapus lebih bisa menarik anak-anak itu nah ini udah selesai ruang tengahnya atau ruang tv udah aku beresin sekarang tinggal dapur yang berantakan banget ya jadi sebelum suami aku tuh masak mie goreng nah aku tuh belum sempet beresin atau cuci piring yang sebelumnya ya jadi numpuk di pagi hari kayak gini bun karena biasanya anak aku itu kan tidur sekitar jam 8-an gitu ya bun nah kalau udah menyusui itu kan agak lama ya kadang-kadang ketiduran tapi kalau juga ada jadwal untuk bikin konten dan upload bikin kontennya sebenarnya sehari itu ya karena bikinnya itu tentang ibu rumah tangga kegiatan ibu rumah tangga jadi aku ngeditnya tuh malem-malem kalau anakku udah tidur bun nah kalau udah ngedit kayak gitu tuh rasanya aku udah ngantuk ya bun jadi kalau mau membersihin tuh rasanya males gitu nah semoga nanti aku ada rencana untuk night routine ya membiasakan diri untuk membersihkan apapun yang berantakan di malam hari biar pagi harinya tuh lebih rapi lebih fresh lagi untuk memulai aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya yang pekerjaannya itu gak selesai-selesai tapi ya dinikmatin aja ya bunda-bunda sekalian karena ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya bun yang penting kita ikhlas karena setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas itu pasti ada nilai ibadahnya apalagi kita ibu rumah tangga sekali lagi aku ingatkan bunda-bunda kita saling mengingatkan ya bun kita harus sering-sering beristighfar dan berzikir ketika kita melakukan kegiatan ibu rumah tangga karena ibu-ibu itu gampang stres gampang marah-marah jadi kasihan kalau anaknya atau suaminya yang jadi korbannya gitu nah ini udah selesai ya untuk dapurnya alhamdulillah sekarang tinggal nyapu-nyapu bun niatnya sih hari ini mau ngepel tapi kayaknya gak sampe ngepel videonya karena hari ini gak tau kenapa anakku tuh lagi rebel banget pengennya digendong-gendong terus jadi ngepelnya itu kadang-kadang ketunda-tunda ya alhamdulillah suami aku tuh pengertian banget kalau misal belum sempet ngepel gitu terus masih kotor walaupun udah disapu beliau itu sangat bersihan banget jadi alhamdulillah dibantu sama beliau untuk ngepel-ngepel dan akhirnya beres-beresnya udah selesai bunda-bunda sekalian ini penampakannya ya sudah rapi bersih dan tentunya pasti nyaman ya bunda sampai ketemu di video-video selanjutnya ya bund wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati